Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua di tempat ini berterima kasih kepada engkau Tuhan. Kau sudah memberikan kami semuanya Tuhan hari ini, hari ini Tuhan terima kasih. Kami sebentar mau belajar, mendengar firman-Mu Tuhan, pakai hambau yang tidak ada artinya ini Tuhan. Pakai sebagai saluran berkat untuk kami semua Tuhan. Kami semua mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih berbicara sepatah kata pun sudah cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu yang sudah aku sediakan untuk kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Selamat pagi, shalom. Di mana suara kami bisa didengar, baik yang streaming, baik yang ada di tempat ini, semuanya saya ucapkan semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mau berbicara, sudah saya beri judulnya Do Not Despair, Never Give Up. Saya tidak tahu tadi Stanley, pemimpin pujian tadi menyanyikan lagu itu, padahal lagu ini sebentar mau saya nyanyikan. Ya, ini saudaraku. Mungkin saudara bisa melihat slide-nya yang ada di depan ini ya. Tolong musiknya saya dibantu mungkin ya. Saya kok terngiang-ngiang mulai berapa waktu yang lalu. Saya terus tanya Tuhan, apa Tuhan yang mau saya sampaikan. Padahal pada waktu itu saya diberi tugas oleh gereja ini ya. Pagi hari ini ya, mestinya saya di akhir November. Saya pikir cocoklah kalau November mungkin saya sampaikan ini. Tapi ternyata saya digantikan ya. Pagi hari ini Bapak kita, Pak Wesley Go, lagi ada di Manokwari, lagi bernatal-natal di sana saudaraku. Nanti ada gilirannya di sini juga ya. Jadi akhirnya saya minta peneguan Tuhan ya. Ya, jujur. Mungkin saya tanya dulu, apakah saudara di sini pernah ada yang putus asa? Ada? Wah, saya juga termasuk saya, termasuk saya. Ya, hampir, hampir. Ya, seperti itu. Ya, ada yang tidak pernah putus asa? Yang terus cos lewat jalan tol mungkin sudah tidak ada halangan begitu? Rasanya tidak ada saudaraku. Maka itu saya cari anu. Kok tadi seperti ini? Saya sampai merinding loh. Kok Stanley bisa menyanyikan lagu ini ya? Ah, ini pada lagu itu begitu banyak. Ya, kok bisa ini? Jadi ini artinya apa? Garis bawai saudara. Untuk saudara dan saya. Saya bukan sok-sokan ya berbicara di depan ini. Saya juga sok kominter menyampaikan kebenaran firman. Bukan. Saya pun belajar, saudaraku. Saya pun juga mengalami ya bergumul-bergumul setiap hari, saudaraku. Ya, cuma kita tahu bahwa ujungnya ya itu pasti kita ada kemenangan. Amin. Oke, kita nyanyikan sebentar. Mungkin saya bisa dibantu. Mungkin BL dan sebagainya. Mungkin jangan... Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sekali lagi, saudaraku. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. 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 Ya, kalau nggak salah saya dengar itu ya. Dia dari California itu mau menuju ke satu pulau yang namanya Katrina. Kalau tidak salah sih. Intinya saya nggak ke poin itu. Intinya nanti ujungnya itu pesan profetiknya untuk saudara dan saya. Dia sudah latihan. Sejauh itu perjalanan itu 42 kilometer. Dia berenang. Wah, saudara, berenang. Surabaya, Madura itu saya gak tau berapa kilo ya dia berenang, berenang, berenang terus didamping oleh si ibu dengan rau kecil ya terus jalan-jalan, satu kali sudah hampir sudah perjalanan itu harus ditempuh dengan waktu 15 jam, bayangkan saudara, 15 jam berenang, saudara mungkin setengah jam satu jam sudah, Tuhan, kedinginan mungkin jadi kolam rang ini 15 jam, tapi ini terus dia jalan sudah, dia merasa sudah deket, tapi kok ada kaputnya, ya ada beledek ada petir, ada kilat dan sebagainya, akhirnya dia menyerah saudaraku ini saudaraku, akhirnya dia minta naik ke kapal tersebut ke perahu tersebut padahal setelah itu berjalan, tinggal beberapa meter itu sudah ada di mulut bibir pantai di pulau tersebut apa pesan saya jadi kadang-kadang itu saudara dan saya menghadapi satu permasalahan satu keadaan di mana kabutnya kok banyak ya kok soro pak saya berat pak ini kehidupan saya ekonomi saya keluarga saya penyakit saya ya pasangan saya bagaimana ini kelihatannya sudah anu apa sudah begitu banyak serangan-serangan yang akan datang tapi dibalik semua itu kita gak tahu hari ini saudara bergumul saya pun mungkin bergumul jangan menyerah seperti dikatakan lagu tadi jangan berputus aja ayo kita maju terus firman Tuhan itu ya dan amin amin saudaraku itulah itu ngotakan saya ya saya ingat pak Wessel pak saya ini bukan sekolah pendeta lupa saya ini saya gak sekolah teologi ya mungkin yang disini beberapa mungkin pendengar saya ini juga gak terlalu bisa woi segini aja pak singi kalau bicara di depan mim harus anggap mengkot baik diri sendiri oke pak sudah saya juga ngomong kalau saudara mungkin gak anu gak masalah gak sama gak masalah saya ngot baik diri saya sendiri yang pasti tangkap untuk remah saudara hari ini apa pergumulan saudara saya gak tau masing-masing semua ya tiap-tiap keluarga punya pergumulan sendiri tiap-tiap seorang demi orang punya pergumulannya sendiri ya dan akhirnya pantai itu sudah ada di deket kemarin malam saya dengar lagi kesaksian sama dengan pantainya sama dengan lautnya saudara tau Ngkong Yusak Pak Yusak Cipto pada waktu dia ditugaskan di Biak di Papua dia kan tidak melayani di kota Biak saja dia juga melayani di pulau-pulau yang ada dekat-dekat sana dia dia satu kali dapat tugas untuk dia kan dokter gigi saudara ku dia ada tugas ke pulau sana terus dia naik kan gak ada pesawat gak ada zaman itu tahun 68 69 ini kesaksian real saudara ku ya namanya Ngkong Yusak yang cuek dia naik perahu ya sama dua orang yang ahli saudara ku bukan ecek-ecek saudara yang ngerti yang pintar berenang yang tahu membaca cuaca dan sebagainya hujan hujan terus akhirnya masuk airnya ke dalam perahu diambil dibuang diambil sampai kelelahan saudara hari ini ada yang lelah ya sama saya juga lelah saudara ku tapi saya tahu ada satu pengharapan di depan ini saudara ku yaitu Yesus Kristus di terus diambil akhirnya Pak Yusaknya bilang begini sudah Pak gimana Pak dokter ini kira-kira ada bagaimana ada pengharapan saya yang gak tahu dia bilang gitu ya 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 terus bagaimana kalau saya masih ada istri saya masih ada anak-anak sama saya juga punya istri saya juga punya anak seperti itu akhirnya diputuskan sudah percaya saja terus percaya bagaimana kalau misalnya gak ada pertolongan kita tunggu pertolongan saja kalau gak ada pertolongan gimana Pak ya paling ujung-ujungnya ya mati enak enak ngomong ya paling mati kan masuk surga ya akhirnya ya terus ayo kita perkatakan ya pasti ada pertolongan pasti ada pertolongan seperti itu sudah malam gelap sudah gak kelihatan gelap kalau saudara lihat gelap itu sudah gak kelihatan lah kira-kira saudara gambarkan akhirnya singkat ceritanya semalam ayo kita tidur sudah gak tahu mau dibawa kemana ya kita ikuti saja tapi saya tahu Tuhan itu hidup ya itu akhirnya tidak lama terus dia tidur terus mulai terbangun jam berapa jam 4 sudah ditanya sama Pak Yusak ini jam berapa kaptennya ya mungkin peraunya tak ada nah kodanya jam 4 terus akhirnya mulai terang mulai kok jam 4 kok sudah mulai terang saudara kan kadang jam 4 kadang di Surabaya kan sudah mulai terang 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 terus akhirnya itu kok ada titian itu pula yang kita tuju amin saudara kadang kita gak tahu kondisi gelap kondisi kaput kondisi petir yang menghalangi kita sama-sama tadi iya kalau saudara berserah berserahlah kepada Tuhan jangan berserah pada diri sendiri Pak saya sudah gak bisa gak jangan berserah kepada Tuhan oke kita masuk ke dalam firman Tuhan kita baca firman Tuhan Lukas 18 dasar firman Tuhan saya memberi judulnya do not this jangan berputus asa never give up jangan menyerah ya tidak pernah never itu tidak pernah menyerah bisa ditampilkan ini Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu jemu-jemu itu apa tidak bosan-bosan terus menerus ya saya baca di NIV mengatakan bahwa not give up tidak menyerah terus-terus berdoa terus gitu ya jadi ada beberapa cara untuk saudara dan saya jangan mudah menyerah ya lanjutnya ya yang pertama saya jalan aja terus ya saudara sudah pasti sudah mengikutilah firman saya terlalu gampang saudara untuk dicernak saudaraku karena memang saya bukan teolog saudara jadi muter-muter seperti ini saya realitas saja saudaraku ya oke ya dikatakan bahwa jangan tawar hati ya amsal 24 ayat ke 10 mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan pada waktu saudara dapat persoalan dapat masalah kecil kekuatannya ya apa maksudnya ini saudaraku ya saudara tangkap sendiri ya jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu yang kedua ya saya berikan ada dua saja ya tidak ikut-ikut kebanyakan orang keluaran 23 ayat ke 2 dikatakan jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan ya kita ada di dalam frekuensi Tuhan ada di dalam jalurnya Tuhan Yesus kalau saudara menyimpang berarti saudara sudah ikut hukum-hukum dunia hukum dunia mengatakan bahwa saudara kalau kita sudah posisi sudah terjepit normal lah kalau kita stres kalau kita depresi kalau kita loyo bahkan kalau perlu kita bunuh diri berapa minggu yang lalu kalau tidak salah saya ada berarti berita satu bintang film ada di mana di Bali menjatuhkan diri dari lantai berapa empat apa lima pecah kepalanya meninggal berapa kali saya dikiremi ada kemarin ada tigraha bagaimana dia hutang sekian-sekian akhirnya putus asa itu kan putus asa sudah menyerah sudah keadaan sudah lebih baik saya mati saja padahal mati itu ujungnya sudah nerako kalau saudara bunuh diri diri itu bukan punya kita yang punya Tuhan Yesus kalau belum waktunya jangan terus mau bunuh diri saudaraku itu artinya apa jadi kalau hukum dunia itu mengatakan itu normal tapi kalau di dalam hukum Tuhan kita lebih dari pemenang kuatkan dan teguhkan hatimu kalau saudara baca di Yosua satu itu ada berapa kali kuatkan dan teguhkan kuatkan dan teguhkan berulang-ulang tiga-empat kali saudaraku saudara itung sendiri artinya sementara persoalan itu datang pergumulan itu memang pasti ada ayuk 7 ayat ke-1 bukankah kita hidup di atas bumi ini adalah satu pergumulan bukan kita nyaman bukan artinya kita harus proaktif saudaraku dikatakan disitu kalau saudara dikuatkan saudara akan mempunyai kekuatan yang luar biasa beberapa contoh disini dikatakan ada Yosua tadi bukankah yang telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati keluar lagi satu kata tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun saudara dan saya pergi amin oke kita masuk dalam poin firman Tuhan ini ada beberapa contoh di dalam Alkitab saya ambil contoh satu masih banyak yang saudaraku karena waktu sekarang ini jam masih ada waktu ya saudaraku saya pikir sudah mau habis ada beberapa contoh dikatakan ada di Matius 15 21 sampai ke 28 itu ada di slide saudaraku perempuan kanaan yang kedua perempuan Syro Venesia ini sebetulnya sama kalau di Matius dikatakan perempuan kanaan tapi kalau di Marcos 7 ayat 24 dikatakanlah perempuan Syro Venesia artinya bukan orang Yahudi orang Israel kalau saudara tahu baca rentetan cerita dari kejadian siapa kanaan itu bangsa yang terkutuk keturunannya Esau Esau mempunyai dua saudara satu Esau satu Yaakob ingat ya saya flashback dulu yang yang lama yang lalu saudaraku pada waktu Isak mau memberikan berkat berkat itu harusnya kepada si Esau akhirnya akan dicuri hak kesulungannya diambillah si Yaakob setelah diberkati muncullah Esau setelah dia saudara ingat cerita akhirnya dia meraung meraung Alkitab mengatakan seperti itu minta berkat kepada bapaknya Pak Isak sudah tidak ada anakku sudah diambil sama Yaakob adikmu akhirnya lontaran kata-kata daripada Isak engkau akan dapat berkat kalau engkau sungguh-sungguh gak usah dibaca pasti itu firman itu pasti ada saudara percaya dengan saya akhirnya apa kejadian ini ada kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti ada terobosan-terobosan berkat amin kenas saudara tahu kenas itu siapa itu Kaleb itu juga keturunan dari ini tapi kenapa dia bisa dua orang Kaleb dan Yosua bisa masuk dalam tanah perjanjian karena ini sungguh-sungguhnya ini loh saudaraku garis bawahi saudaraku sungguh-sungguhnya ini loh saudaraku mereka adalah contoh yang tidak pernah mudah menyerah kita lihat langkah-langkah perempuan ini saudaraku yang pertama kita buka di Matius 15 ayat ke-22 coba ditayangkan mungkin firmanya supaya lebih jelas ini kan jamak saya ini yang membuatkan ini penolong saya saudara kemarin sekian jam itu saya juga kemarin buat seket-seket ya terus akhirnya saya kasihkan ke penolong saya istri saya terus dia kan bisa utek-utek seperti ini saya gak bisa saudaraku ya simple-simple sajalah seperti ini saudaraku ya oke bisa ditayangkan firmannya ya Matius 15 ayat ke-21 yang pertama itu ya Matius yang lima lima faksa 15 ayat ke-22 ada lima langkah saya tulis disini ya yang pertama itu dia datang kepada Tuhan Yesus ya datang dan berseru bisa ditampilkan pasal 15 Matius 15 ayat ke-21 ya ini maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru kasihanilah aku ini bahasanya sama seperti seorang yang buta yang bernama Bartimeus ya ya dia seperti ini sama kasihani aku anak Daud ya kasihani aku ya have mercy on me son of God son of David anak Daud dia sama seperti ini ya artinya ini yang dicatat di firman ini bisa saudara dan saya tiru ya ada saya berapa kali ada pembicara ya artinya hamba Tuhan artinya ya orang yang diurapi Tuhan Yesus ya berkata kalau saudara dan saya berdoa ya kalau saudara berdoanya itu kalau bisa cocok dengan firman apa yang tersebut itu katanya lebih dasyat katanya seperti itu jadi kita tiru seperti ya contohnya waktu Elia Elisa dia waktu itu dia dia sebut alahnya Elia dia nyebutkan seperti itu padahal dia juga nabi ya itu saudaraku jadi artinya kalau saudara berdoa ya Tuhan Yesus anak Daud kasihanilah aku aku ini anakmu ya seperti itu saudara bisa mendeklarasikan itu memantapkan iman saudara dan saya ya karena firman itu apa iman itu timbul dari apa pendengaran pendengaran dari firman kalau saudara cocok dengan ini pasti lebih gampang masuknya saudaraku ya oke disini dikatakan kembali ya perempuan kanaan itu ya kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita ya ayat 22 dikatakan dia datang ya disebutkan kalau Markus menyebutkan dia tersungkur di kakinya and Ivy menyebutkan crying out dia terus berteriak ya sampai disini belum berhenti inilah poin saya jadi kadang-kadang kita sudah Tuhan tolong Tuhan saya punya masalah saya punya kondisi seperti ini tapi belum ada jawaban coba kita mulai belajar sama seperti perempuan kanaan siro venesia dia tidak berhenti ayat ke 23 sambung ya terus dia yang 22 23 23 ya tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya angkat disini saudaraku saudara berdoa tapi Tuhan masih belum jawab kok demai Tuhan lalu murid-muridnya ini murid-muridnya yang agak sedikit sok menurut saya minta Tuhan oh sirnai itu sudah seperti dikatakan oh suruhlah dia pergi artinya kasarnya bahasa surah banyak dosir rajalah ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak kan mengganggu tadi kan sama Bartimeus berteriak-teriak itu siapa yang jalan oh Yesus dari Nasaret dia lagi jalan dia berteriak Tuhan Yesus anak Daud kasihan terus dia diem makin dia disuruh dia makin keras berteriaknya saudara kalau mungkin saudara mungkin pergumulan saudara sudah berdoa tapi coba ini ditiru teriak terus Tuhan bagaimana tokoku bagaimana depotku bagaimana pekerjaanku bagaimana pasangan jodohku bagaimana terus minta terus satu titik nanti saudara akan menemui jawaban dari Tuhan nanti saudara ikuti perjalanan daripada perempuan ini ayat ke 23 tadi dikatakan seperti itu terus tindakan Tuhan bagaimana pertama dia diem dia tidak menjawab artinya kan dia diem sudah gak ada reaksi Tuhan diem saja terus yang kedua terus dia ngomong apa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel artinya saya gak peduli kamu hei perempuan kanaan aku ini cuma diutus oleh domba-domba orang Israel artinya apa kasarnya sudah kamu gak masuk dalam hitungan tapi dari disini dia masih melangkah maju lagi dia gak menyerah mau maju terus lagi dia dikatakan apa berikutnya terus dia nyebutkan Yesus ngomong gini tidak patut juga setelah itu dia ngomong tidak patut mengambil roti yang dilemparkan kepada anjing perang-perangan saudaraku bahkan perempuan yang kanaan tadi disebutkan anjing dulu saya gak ngerti masuk si Tuhan ngomong gini ternyata setelah saya dengan perjalannya waktu perjalannya iman saya saya tahu di karpit Tuhan itu perempuan kanaan tadi yang disebutkan anjing terang-terangan ditolak seperti itu kamu gak layak kamu sudah kamu bukan orang keturunan ini dan sebagainya tapi dia tidak berputus asa disini tangkep saudaraku tidak berputus asa saya garis bawah maju lagi berapa tahap tadi sudah nanti saudara hitung sendiri kalau sampai di rumah berapa tahap dia sudah ditolak diam Tuhan Yesus diam tapi dia masih maju lagi terus ayat yang ke-25 coba ditayangkan ayat ke-25 tetapi perempuan itu mendekat menyembah dan Tuhan tolonglah aku dia mendekat menyembah kepada Tuhan dia nyebutkan NIV dia berlutut the woman came the woman came and knell before him before him Lord help me tolonglah aku jadi saya bandingkan dari NIV dari terjemahan Indonesia lebih jeta lagi menyembah berlutut kadang-kadang kita cuma menyembah itu saudara konotasinya menyembah sudah berdiri mungkin duduk mungkin apa dan sebagainya ini dia betul tersungkur ayat ke-27 katakan kata perempuan itu benar Tuhan setelah ditolak seperti itu dia menjawab artinya dia masih mempunyai harapan dan dia tidak mau berputus asa dia masih mau maju lagi sampai pada titik Tuhan mau menolong dia dia katakan begini kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing dia mau ngakui anjing ngaku gak apa-apa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya begitu rendah hatinya dia remah-remah ya saudara ada ngerti yang remah-remah protolannya roti kalau gak ngerti apa itu remah-remah itu kalau bapak beli roti tawar kan misalnya ada protol-protolan itu itu jatuh itu dianggap sudah dikasihkan anjing benar gak apa-apa Tuhan protolan-protolan roti pun saya mau dia ngomong begitu bagaimana kekuatan imannya dari seorang perempuan kanaan siro venesia dia gak mau menyerah maju terus seperti itu dikatakan terus akhirnya ayat yang ke-28 ini saudaraku finalnya disini saudaraku Yesus akhirnya tidak tahan setelah terus rentetan ceritanya dia terus ditolak disebutkan anjing di Tuhan Yesus diem terus dia maju hal itu hai ibu seperti kataan hai ibu besarlah imanmu ya Markus bilang karena kata-katamu ya kata-kata tadi itu mulai rentetan dari ayat 22 23 24 karena kata-katamu karena begitu antusiasmu perempuan kanaan akhirnya jadilah seperti padamu imanmu saudaraku disini saudaraku tangkep pesan firman Tuhan and I great faith iman yang besar your request is granted saya baca kalau kita minta visa pasport langsung itu langsung stamp granted ini juga begitu langsung oke saya setuju saya terima permintaanmu minta apa kamu minta kesembuhan anakmu beres minta apa bisnis lancar beres minta apa kamu minta pasanganmu ketemu jodoh yang sesuai dengan permintaanmu beres katakan beres jangan tak kurang gak ngerti saudaraku amin ini saudaraku jadi saya belajar saya pun juga putus asa Tuhan kadang-kadang sudah mau menyerah sudah Tuhan sudah terserah Tuhan bagaimana tapi saya masih ada pengharapan baca firman ini menguatkan saya saudaraku ayo saudara menyerah kepada kehendak Tuhan jangan menyerah pada kondisi keadaan persoalan saudara Tuhan itu suka pada mereka saudara dan saya yang terus tidak menyerah terus maju terus pantang mundur menyerah itu sudah kuno katakan kiri-kanan jangan pura-pura gak ngerti saudaraku kuno menyerah itu saya belajar saudara hari ini saya gak mau menyerah delete itu tulisan menyerah itu coret delete kalau di handphone delete semua dihabisi semua saudaraku amin saudaraku setiap saya percaya saudara dalam waktu mungkin menghadapi persoalan setiap kemunduran kemunduran itu adalah latar belakang untuk pemulihan amin saya ulangi setiap kemunduran kemunduran persoalan persoalan saudara dan saya itu pada titiknya menuju pada pemulihan itulah latar belakang bahkan setiap kemunduran itu menurut ada Joel Austin ngomong begini itu adalah satu langkah lebih dekat pada impian saudara dan saya begitu saudara dapat persoalan dapat masalah saudara katakan ini satu langkah menuju pada impian saya amin saya ulangi betul-betul itu saudaraku jadi ini yang lima langkah dari Tuhan Yesus yang perempuan kanaan dicatat di firman ini saudaraku oke kita masuk pada yang firman berikutnya saya menemukan ada beberapa contoh di Alkitab dan ini bukan mutlak saudara juga bisa kembangkan ini dari versi saya versi saudara versi yang lain-lain Pak Wesley semua bisa macam-macam saudaraku saya mencatat ada beberapa masih banyak mungkin yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu saudaraku ada beberapa cara yang membuat kita tetap kuat dan tidak mudah menyerah saudara kalau mau dicatat dicatat saja kalau enggak sudah ingat di dalam pikiran di dalam hati catat saja di dalam hati supaya kalau saudara satu kali satu waktu saudara dapat sesuatu menyerah ingat remah-rema yang sudah saya munculkan hari ini yang pertama jangan yang pertama selalu hidup benar selalu hidup benar selalu hidup benar selalu hidup benar Pak benar itu bagaimana Pak benar itu menurut firman Tuhan saudara yang enggak mungkin saudara sempurna yang pasti itu firman mengatakan selalu hidup benar amsal 10 ayat ke-6 berkat itu ada di atas orang benar saudara kalau di dalam frekuensinya Tuhan saudara akan ada banyak berkat yang akan muncul amin yang kedua tidak berlama-lama taat di sini taat tekun ngotot terus menerus amsal 13 ayat 13 ayat yang terkenal siapa yang meremehkan firman akan mendapat akibatnya tetapi siapa yang taat kalau mungkin enggak percaya tolong ditayangkan mungkin kok kelihatan maja wajah saudara benar coba amsal 13 ayat 13 gampang capsa capsa 13 gampang ingatnya gampang amsal 13 coba ditayangkan kerilnya Tuhan saudaraku di sini dikatakan taat kepada taat kepada perintah akan menerima balasan saya langsung ingat ada di bujangnya Elisa bujang Elisa itu sampai berapa 7 kali saya waktu ke mana di Israel sana di Gunung Karmel itu bukitnya itu bukan cuma tangga dari bawah di PSB naik ke atas itu kecil henteng saudaraku naik turun tidak masalah ini lumayan dulu tidak ada handphone tidak bisa sudah kelihatan belum Pak Elisa Elia belum dia balik belum Pak Elia belum kelihatan ada apa-apa ayo kembali lagi sampai Alkitab mengatakan 7 kali 7 kali itu angka sempurna naik turun naik turun sampai oke Pak Elia saya sudah melihat ada setapak awan nah itu setapak awan cukup sudah siapkan kereta ngomong sama Ahab wah blablabla saudara lihat di Alkitab nanti ya apa itu tegun ya yang kedua yang disini ada Naaman 7 kali Naaman ini seorang jenderal dia kena kusta dia datang ke Elisa suruh mandi di sungai Yordan sungai Yordan itu katanya Alkitab mengatakan dia menyebutkan kotor katanya ya waktu kita ke Israel juga akhirnya juga gak anu tapi ya karena ini sungai ada yang di Alkitab saya ikut pentahiran waktu itu Januari dingin-dinginnya saya kepinginlah tiru-tiru seperti Naaman 7 kali selulup 7 kali selulup ngerti ya bahasa Indonesia ini apa selulup menyelam terus satu dua saya sampai keempat katahan saudaraku dinginnya luar biasa wah saya berhenti akhirnya sudah itu 4 kali seperti itu ini 7 kali saudaraku apa maksudnya ini saudara kalau mungkin Firman mengatakan ini ikuti saudara akan menerima hasilnya yang ketiga sabar menanti Tuhan sabar masmur 40 ayat ke 2 aku sangat menantikan saya bacakan ini aja yesaya 40 ayat ke 31 tolong ditayangkan yesaya 30 40 ini ayat-ayat yang terkenal ini saudaraku menanti-nantikan Tuhan itu apa duduk berdiam diri terus mendengar suaranya Tuhan menanti-nantikan yesaya 40 ayat ke 31 orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru ya disitu mendapat kekuatan yang baru mereka itu sebuah orang-orang itu siapa saudara dan saya kalau saudara menanti-nantikan jangan saudara nanti-nantikan memang di orang Eropa menyebutkan begini saudaraku saya ingat ada pepatah begini menunggu itu ada sesuatu hal yang menjengkelkan betul apa tidak saudaraku waiting is a notion menunggu apalagi menunggu di dokter gigi waduh jam waduh sudah 2 jam masih kok itu kok lama itu di apa kok mana kok gak kesel yang orang betul apa tidak saudaraku menunggu itu paling gak enak saudaraku tapi firman mengatakan menanti-nantikan Tuhan tolong ditayangkan lagi berikutnya tadi itu ayat tadi saya 40 ayat ke 31 menanti-nantikan dia mengatakan seperti mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berjalan dan tidak menjadi lesu mereka berlari berlari dan berjalan tidak menjadi lelah minggu yang lalu kita semua orang BSB ada beberapa saya diajak untuk ikut doling di gunung izin puncak naik saudaraku gak lelah katanya seperti itu tapi ngos 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 saya itu naik sudah berapaan saya lihat buah itu kok ngos 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 mati pak ambekan tapi dia saya itu waduh naik cukup berat saudaraku ini katakan tidak lelah tidak lesu waktunya masih gua gak berani seperti itu saudaraku inilah kekuatan dari Tuhan siapa yang menanti-nantikan jadi jangan kalau ada dapat masalah waduh sudah pak singe sudah waduh musuh saya itu besar sudah jangan diperkenalkan itu perkataan saudara itu harus mulai terus menuju kepada yang positif jangan yang negatif saya ingat kalau saya dulu ada di rumah saya dulu dari majokerto teman-teman papa saya itu banyak kalau panas-panas itu mesti ngomongnya itu jelek waduh panas seperti orang mau mati mau mati kepanasan pakai bahasa hokien wah sangat panas panas seperti mau mati ngomong seperti itu saudaraku saya tahu saya ralat kadang-kadang kita mempunyai ada berita-berita yang dengar kita mulai dari kecil seperti itu wah gimana setengah mati itu mesti muncul sampai hari ini saya kadang-kadang masih muncul bahkan saya sendiri setengah mati itu kadang-kadang masih muncul saudaraku maka itu kita ralat kita delete tadi saya katakan delete seperti itu yaitu belajar belajar untuk mengatakan bahwa saya bersama Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar amin jangan merasa loh saudaraku seperti itu oke sambung lagi yang ke keempat jangan takut gagal karena gagal itu adalah sukses yang tertunda amin saya ingat ada di Amsal 24 ayat ke-16 tidak usah ditayangkan percaya saja itu berapa kali 7 kali orang benar jatuh tapi dia bangkit lagi ingat Thomas Alva Edison dia gagal berapa kali ada yang ngomong seribu kali ada yang ngomong dua ribu kali tapi dia gak ngomong saya gagal tidak saya menemukan satu poin sesuatu yang baru bagi saya saya menemukan yang ke-1001 ke-1002 ke-1003 sampai dua ribu katanya akhirnya saudara bisa menikmati lampu ini itu kalau tidak ada dari kegagalan 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 itu seseorang kegagalan itu bukan berarti saudara sudah gagal itu kesuksesan yang tertunda katakan amin amin jadi kalau saudara gagal itu jangan sudah putus asa wah gak mungkin pak saya saya dari beso saya dari kampung eh jangan ngomong ya gak masalah dari kampung tapi jangan kampungan betul jangan jangan beso jangan besoi sudah jangan ya artinya ngerti teknologi saya sudah gak sampai ditipu saudaraku ya oke yang kelima berharap terus kepada Tuhan ya yang kelima berharap terus kepada Tuhan saya mendapatkan ada di Mika 7 ayat 7 ya akan mengharapkan Allah gak usah dibuka saudara percaya saya ya Mika 7 7 gampang Matius 7 7 juga sama gitu ya mintalah ya kau akan diberi ya carilah kau akan mendapat ketoklah koran dibukakan pintumu ya firman di bahasa Indonesia cuma mintalah ketoklah carilah tapi di dalam amplified bible dikatakan terus ya keep on asking ask and keep on asking terus minta terus itu bagaimana ya gak berhenti sampai kapan sampai saudara dan saya bisa mendapatkan sesuatu yang saudara harapkan mungkin saudara hari ini mendapatkan saya kepingin ada jodoh saya kepingin ada pekerjaan yang oke saya kepingin ada pelayanan saya sukses saya kepingin ada pabrik saya sukses terus minta saudara tiap hari saya berdeklarasi saudaraku ya saya panggil dari utara selatan timur barat ayo berkat dateng sudah ngalami pak ya masih sedikit tapi belum tapi saya percaya satu titik nanti pasti terjadi saudaraku itu karena perkataan saudara itu mengandung kuasa itu ada miraculous ada kuasa untuk daya cipta saudara lihat pohon arah yang dikutuki ada yang langsung kering ada yang menunggu sementara pak wc pelayanan di mana papua pulangnya wah sudah kering beneran ini ceritanya jadi begitu saudara mengatakan sesuatu itu ada sesuatu yang dibawa alam sadar itu sudah mulai terjadi sesuatu begitu saudaraku maka itu saya ada terus praktekan kita mendengar ada pohon mangga yang tidak berbuah kesaksian dari pak Yusak temannya pak Yusak dipegang terus pohon mangga berbuah berbuah saudaraku manis-manis lagi itu gak masuk di akal saudaraku karena Tuhan kita itu yang mustahil menjadi kenyataan saudaraku itu ahlinya yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku jadi yang gagal tidak takut gagal yang kelima berharap terus kepada Tuhan tadi sudah ya yang kelima terus yang keenam selama masih hidup masih ada harapan saudara dikatakan masih hidup pengkotbah 9 ayat keempat selama saudara masih hidup itu saudara masih ada harapan saya ingat lagi pada Daud pada waktu dia berjina dengan Batseba mempunyai anak anaknya itu sakit dia terus ya selama dia masih hidup saya masih ada harapan 2 Samuel 12 ayat 22 tiba Tiano aja ditayangkan 2 Samuel 12 ayat 22 1 2 2 gampangnya 2 Samuel 12 ayat 22 dikatakan demikian selama masih hidup ada harapan tapi kalau sudah meninggal harapan sudah tidak ada 1 2 Samuel 12 kalau tidak ada saya bacakan dari handphone saya ini jawabnya selagi anak itu hidup ingat ya saudara masih hidup saya masih hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup ini saudaraku angkap ini selagi anak itu selagi saudara dan saya masih hidup saudara dan saya masih ada harapan amin amin ya saudaraku oke yang ketujuh ya sudah tidak lama lagi selesai ya fokus terus ke depan kadang-kadang kita memikir-mikirkan yang belakang ya amsal 4 ayat 25 ya bisa ditayangkan ini ini firman kuat sekali saudaraku ya yang di kita berpandangan yang terus di depan amsal 4 25 forget the past ya fokus to the future sudah tidak yang di belakang sudah tidak usah dipikir ya ini biarlah matamu mata saudara dan saya memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka kita tidak mengatakan ke belakang toleh tidak kanan tidak ke depan ya seperti itu tetap Filipi 3 ayat ke 13 3-13 gampang ya aku melupakan apa yang di belakangku tapi aku akan terus menghadap kepada mengarahkan diriku ada apa yang dihadapanku ya berbicara saudara jangan terus memikir-mikirkan terus yang lama yang di belakang karena begini masa depan saudara dan saya itu lebih cemerlang daripada masa di belakang kita amin ya kita lebih terus maju ke depan sudah tidak usah dipikir bukan artinya sudah dilupakan ya ya masih kita tahu tapi kita tidak perlu terus memikir-mikirkan waduh kalau dulu saya sebenarnya kalau saja begini ya sudah tidak usah seperti saudaraku ya oke yang berikutnya yang ke delapan sudah sebentar lagi selesai saudaraku ya minta terobosan-terobosan dari Tuhan ya Mika 2-13 ya penerobos akan maju terus ke depan ya seperti itu ya Yesaya 60-1 ayo bangkitlah menjadi teranglah ya banyak saudaraku ayat-ayat yang menguatkan saudara dan saya Yeremia 32 ayat ke 44 ya Tuhan memulihkan keadaan saudara dan saya ya itu janji firman Tuhan ya Tuhan mendatangkan kesembuhan ya seperti itu jadi terus ngomong dengan firman yang ada ya yang ke sembilan ayo kita berjalan terus ya ayo terus semangat ya Amsal 18 ayat ke 14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ya kalau saudara semangat kondisi persoalan yang saudara hadapi kecil saudaraku tapi kalau saudara tidak ada semangat saudara akan drop akan loyuk akan stres akan depresi saudaraku ya terus yang terakhir yang ke sepuluh ubah cara pikir saudara minggu yang lalu kita mendengar Pak Wesley ya bagus sekali firmanya kalau saudara mungkin belum ada yang mendengar bisa didengarkan itu ya ya renewing your mind terus ubah cara pikir saudara ya pandangan saudara ya Roma 12 ayat ke 2 dikatakan terus pembarui lah pembaruan budimu ya kalau di bahasa Inggris ya renewing your mind diperbarui cara pikir saudara ya saudara harus mempunyai satu diri satu jati diri bahwa Amsal 23 ayat 7 ya seperti orang membuat perhitungan ya demikian ya perhitungan saudara dan saya apa saya orang loser saya orang kalah saya orang sudah sudah terpojok jadilah seperti itu tapi saya seorang pemenang saya lebih pemenang lebih dari pemenang itu yang akan terjadi as he pin in his head so is he kalau saudara pikir apa itu kalkulasi saudara apa saya orang diberkati saya orang sukses saya luar biasa di dalam diri saya ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus saya sehat ya karena Tuhan yang menyertai saya saya kuat saya penuh ide-ide itu terus diomong-omongkan terus saudaraku jangan sampai lepas itu saudaraku ya itu ya Amsal 14 ayat 30 hati yang tenang ya itu menyegarkan maka itu saya sering mengatakan ya hati pikiran tenang hati senang berkat datang nah itu 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 prinsip disini saudara cuma untuk membuat itu gak gampang pak model kok gini masa bisa pikiran tenang ya sudah terus kalau tajam maka itu kita belajar saudara ada di frekuensi Tuhan benar saudara ada di tempat ini bukan kebetulan hari ini saudara ada disini ya ingat baik-baik ya ini saudaraku ya jadi pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal saudara gak mungkin ya tapi saudara meraklainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba amin ini digatakan ya pikiran tenang hati senang berkat itu datang saya tidak tulis ayatnya itu ada banyak pikiran tenang di Amsal ya di Filippi hati senang juga begitu ada banyak berkat datang itu ada di ulangan banyak itu ayatnya saudaraku ya jadi saya tulis itu berdasarkan back to the Bible Bible ya pikiran tenang untuk menciptakan pikiran tenang hati senang berkat datang itu tidak gampang perlu ini ceritanya tidak putus asa terus ya pemenang itu saudaraku ya jadi yang terakhir saya kasih kesaksian ya saya punya mesin cetak saudaraku saya ini percetakan saudaraku mesin cetak itu ternyata setelah dipasang ini dan sebagainya tidak mau jalan saya habis banyak saudaraku nanti sebentar teknisi A datang kena 20 juta teknisi B datang 30 juta oh ini ganti ini 15 juta oh ini 8 juta oh ini 3 juta waduh gak mau jalan-jalan sampai 2 tahun 3 tahun saya sudah hampir putus asa ya hampir putus asa apa yang harus saya kerjakan saya minta bantu doa saya tidak tengi oleh hamba-hamba Tuhan blablabla ternyata di mesin tersebut saya belinya dari Eropa dari Belanda saya dan si anak saya dengan istri saya sampai ke sana saudaraku ya ke sana melihat mesin tersebut oke di sana oke saya bawa pulang kok gak bisa oke seperti itu ya akhirnya seperti itu akhirnya saya punya ada kita kan di batera deklarasi itu kan sudah makanan kita sehari saya deklarasi terus masih kurang saya kalau di tempat pekerjaan saya mesin tersebut tak tumpangin dalam nama Yesus ya semua roh-roh kerusakan roh yang menguat ini gak jalan menyingkir minggat saudara pikir ngomong seperti tadi itu langsung kejadian sudah selesai belum minggu bulan tahun dua tahun tiga tahun baru kemarin berapa bulan setanunya baru ya ketemunya maka itu saya langsung ingat mujijat itu ada di sekitar saudara dan saya betul saudara ya saudara baca ya lima roti dan dua ikan itu apa dikatakan firman kalau saya dibaca dengar kesaksian saya disini ada seorang anak yang cuma punya lima roti dan dua ikan apa artinya itu saudara apa artinya disini itu kan degas disini ya kan terus ada lagi yang waktu di perkawinan di kanak itu disitu ya ada enam tempayan pembar apa pembasuan untuk cuci kaki kan seperti itu pembar kan gak jauh ternyata yang bisa kan siapa saudaraku orang saya sendiri saya anggap mungkin kamu seperti ini akhirnya jalan saudara ini saudaraku saya terus jalan terima kasih mesin kamu akan saya pelihara terus ya selama kamu oke terus tak pelihara terus seperti itu saudaraku ya jadi artinya ini poinnya itu loh jangan putus asa itu loh saudaraku jangan putus apapun kondisi saudara hari ini ya pergumulan saudara apa saya gak tahu pasti punya pergumulan termasuk sakit penyakit ya sakit penyakit saya dulu pernah kena liver saudaraku ya saya berobat kesini kesana kesana sampai kemana Singapur dokter ini dokter itu gak bisa terus rasanya kok jarem gini dan sebagain gak enak sampai kemana ke Shanghai ke Peking ya kotanya itu ada anutop belum bisa kotanya itu ada angkatan darat yang biasanya orang-orang itu sudah ahlinya gak bisa apa saya tiap hari ya pada waktu itu saya mendengar ada seorang hamba Tuhan kok asyik urapan pakai minyak woles dalam nama Yesus sembuh 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 terus apakah saya berhenti begitu saja saya terus satu kali saya ketemu titik begitu pagi-pagi saya masuk ke lab biasa mesti pereksa sekian bulan mesti ke lab ketemu teman saya teman saya bilang begini kenapa saya begini bisa cerita singkat ceritanya dia ngasih tahu gampangnya itu ada dokter dokter gak terlalu terkenal saya ke dokter sana saya akan diberi obat joss Tuhan saya akan menemukan coba ditayangkan ayub 20 saya ingat sampai hari ini itu remah betul bagi saya ayub 33 ayub ke 25 tolong ditayangkan aku mengalami kesembuhan aku mengalami kesegaran seorang pemuda ini tubuhnya tubuhnya Pak Singgi mengalami kesegaran seorang pemuda Pak Singgi seperti pada masa mudanya lakcapsa saudaraku tapi seperti joss urung 25 saudaraku benar saudaraku jangan putus asa ini bukan untuk saudara untuk saya apapun yang di depan saudara tetap maju terus satu titik saudara pasti akan menemukan sesuatu yang saudara impikan kalau saudara dalam titik-titik tertentu itu ya saudara di dalam dan saya dalam pergumulan yang terberat ya itu tambah titik tambah dekat dengan pertolongan saudara amin ya saya ulangi ya saudara paling dekat pada pertolongan sementara saudara menghadapi perlawanan yang terbesar yang terberat waduh Pak luar biasa Pak saya sudah tidak ampun ampun tidak mampu Pak itu saudara sudah dekat dengan pertolongan itu saudara seperti tadi saya katakan saya sudah saya sana sini saya panggil teknisi Jakarta berapa dari Jakarta saya biayai biaya transportnya pesawatnya hotelnya tidak bisa berapa yang saya akuatkan mesin cetak saya tadi gitu saya kena livery eh ujung-ujungnya cuma di Surabaya cuma dokter biasa betul saudara saya sampai ke Sanghai sampai antri antri sama orang-orang dari sana saudara apa itu namanya tentara Cik Fang Chin seperti itu bukan berarti saya menghina waktu saya belum tiba ini loh poin saya bukan disitu saya tidak menghina yang mungkin teknisi pintar-pintar teknisinya pintar-pintar semuanya tapi tadi itu loh garis bawah jangan menyerah itu loh poin saya hari ini ya amin saudaraku ya betul ya saudaraku ya mungkin sedikit firman Tuhan mari kita nyanyikan lagi ya jadi saudara teruslah berjalan dalam pimpinan Tuhan ya ya kalau saudara jangan terus bertindak sesuai dengan hukum dunia bertindaklah ya dengan hukum dunia hukum Tuhan Yesus ya kalau saudara secara arah saudara akan menuai menuai badai seperti Yunus ingat Yunus ya saudaraku ya kalau saudara secara ambil saudara akan menuai kematian seperti Ahan sudah saudara mesti tahu lah ya ini ya kalau saudara salah jatuh cinta saudara akan jadi lelucon-lelucon seperti siapa Simpson ya ya kalau saudara jual saudara akan menuai badai penyesalan seperti Judas menyesal ya kalau saudara salah waktu saudara akan menuai badai konflik seperti Abraham dengan Hagar ya kalau saudara salah lihat ya seperti siapa ya saudara akan menuai seperti Daud waktu noleh kepada Batsheba ya amin jangan jangan saudara ambil keputusan yang salah salah ini salah itu jangan saudara tetap ada di frekuensi Tuhan ayo kita nyanyikan begini ya selamat menikmati